Hai guys, kita lagi ada di Baubab Safari Resort Jadi nih, untuk kali ini Traveling Tipis-Tipis mau ngajakin kalian mereview hotel di Baubab Safari Resort Tepatnya di Prigen, sampingnya Taman Safari Persis Jadi seperti apa, kamarnya, ikuti terus ya Baubab Safari Resort ini terletak di deketnya Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Jawa Timur Karena emang masih satu grup sih Dan kalau kalian kesini, pastiin ya kendaraan kalian itu dalam kondisi prima Karena jalan menuju Baubab ataupun Taman Safari itu menanjak banget kayak mau ke puncak Nama Baubab sendiri terinspirasi dari pohon kehidupan di Afrika yang bisa hidup sampai ribuan tahun Dengan bentuk yang sangat unik menjulang tinggi dan daunnya hanya tumbuh di atasnya Meski disini gak ada pohon aslinya nih Tapi replika pohon Baubab bisa ditemui di depan resort dan di tengah-tengah lobby Lobby-nya sendiri itu keren banget Dan karena emang dari awal konsep resort ini adalah Safari Jadi dari lobby ini temen-temen bisa bersantai sambil lihat hewan-hewan berkeliaran Bisa juga berenang deket-deket hewan Karena antara lobby dan area hewan ini dipisahin sama kolam renang ini Oh iya, sebelum melihat-lihat dalam kamarnya Ngintip suasana di parkirannya dulu yuk Ini adalah area parkirannya Dan lokasinya lumayan jauh sih dari lobby Temen-temen harus lewat jalan ini dulu Jadi dari parkiran untuk masuk ke hotelnya itu lewat sini Untuk masuk ke lobbynya Agak jauh sih Jadi kalau kalian bawa bareng mending ke lobby dulu aja Di Baubab Safari Resort ini ada dua pilihan kamar Hill Room dan Safari Room Rugi sih kalau menginap di sini nggak ambil yang Safari Room Cuman harganya lebih mahal daripada Hill Room Waktu saya ke sini nih Pas lagi ada promo Dapet harga Hill Room Udah include sarapan dan dapet voucher dinner Tapi bisa free upgrade ke Safari Room Hihi, lumayan banget nih Mungkin temen-temen yang mau cari-cari promo Bisa deh langsung ngintip Instagramnya Baubab Dan ini adalah dalamnya kamar Tipe Deluxe Safari Room Di atas kasur ada replika Seperti Tando Antelope gitu Yang ngasih kesan Kalau ini nih Kita lagi ada di hotelnya Taman Safari Suasana kamar berwarna kecoklatan Ada televisi dengan channel yang cukup lengkap Ada juga teh, kopi, dan snack Yang gratis tanpa kena tambahan biaya Selain itu di bagian bawah Ada kulkas mini Lengkap dengan minuman dingin Yang lagi-lagi gratis Masuk ke kamar mandinya Lengkap nih Ada hair dryer Tisu Ustafel dengan cermin besarnya Perlengkapan lengkap Toileteris dan shower air panasnya Dan di luar kamar mandi Ada rak yang cukup luas Untuk naruh baju-baju kita Sift deposit box Dan gak lupa sandal hotelnya Buat temen-temen yang beragama muslim Di setiap kamar juga udah tersedia loh Arah kiblat Jadi kalian gak perlu repot-repot buka kompas Kalau mau sholat Dan ini nih yang ngebedain resort ini Dengan yang lainnya Yaitu suasana dari balkonnya Kita bisa bersantai di balkon ini Sambil ngeliatin tingkat laku hewan yang lucu-lucu Sayangnya nih sekarang lagi hujan Jadi banyak hewan yang lagi berteduh Jadi guys di balkonnya sendiri itu disini ada meja satu Ada kursi buat bersantai Dan di depan Di dalam Ada kursi kayak gini Yang bisa diseret buat di depan sini Jadi Sambil nyantai Sambil liatin hewan-hewan yang lucu-lucu Ya Sayangnya sih sekarang lagi hujan Nanti kalau hujannya udah reda Kita ke bawah sana Lebih deket sama hewan-hewannya Sebenernya sih kita jalan-jalan kesini selain babymoon Juga karena ada yang lagi ultah nih Saya sih dari rumah cuma nyiapin kue ulang tahun Dan bunga aja Eh ternyata dari pihak hotel ngasih ucapan matultah juga Matulang tahun ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pagi hari buka balkon langsung lihat hewan-hewan yang udah mulai beraktifitas lagi ada jerapa yang lagi makan ada juga rusak yang lagi bengong sambil ngantuk-ngantuk gitu jadi teman-teman sekarang lagi pagi hari hewan-hewannya udah kumpul semua disitu ada jerapa ini nih warna apa sih sapi-sapian dan ada wildebeest juga terus nanti jam 8 itu ada feeding giraffe disitu jadi kita ngasih makan jerapa tapi sebelum ngasih makan jerapa kitanya dulu yang harus dikasih makan ya jadi nanti setelah sarapan kita main sama jerapa yuk eh bukan jerapa yang ini tapi jerapa yang beneran ini siapa sih jerapa kok bantut gitu leher aja gak punya waktunya sarapan ayo kita lihat ada makanan apa aja di pagi hari ini harus makan yang banyak ya biar semangat beraktifitas seharian nanti oh iya berhubung masih masa pandemik nih yang biasanya sarapan pagi nasi sama lauknya ambil sendiri sementara gak bisa ya jadi harus diambilkan sama petugasnya tapi kita tetep bisa pilih kok mau makan sama apa untuk sosis minuman dan roti-roti tetep bisa ambil sendiri dan lagi-lagi saya ambil nasi goreng hahaha kita sarapan dulu makan apa itu aku makan oh banyak ada mie goreng ada nasi ada sosis ada ayam ada roti setelah kenyang langsung deh menuju ke resepsionisnya untuk beli tiket feeding jiref harganya 100 ribu dan nanti bakalan dapet kacang panjang wortel dan sayuran lainnya nanti akan ada petugasnya yang bakalan fotoin kalian sampai sayur-sayurnya itu habis semua ya untuk jerapahnya yang tinggi itu namanya kamil ini kamil kalau kamil kalau yang itu yang itu yang itu yang barusan diberi makan itu namanya zahari itu betina kalau yang paling kecil itu namanya kofi dianto lahirnya soalnya bulan april tahun lalu jadi usianya selamat menikmati 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 selamat menikmati